bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel SF official oke pada video kali ini saya akan bahas mengenai pelaksanaan asesmen kompetensi guru dan tenaga kependidikan yaitu panduan login dan mengerjakan soal untuk pelaksanaan dan simulasi AKGTK tahun 2024 ya oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai panduan login dan pelaksanaan AKGTK tahun 2024 ya yang mana sesuai jadwal itu pelaksanaan AKGTK itu tertanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2023 yang artinya 3 hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di akun simpatika masing-masing ya dan pastikan teman-teman itu sudah memiliki surat pengantar AKGTK yang diperoleh dari simpatika ya nah bagi teman-teman yang ingin login silahkan teman-teman masuk di simpatikanya dan cetak surat pengantarnya nah di surat pengantar itu akan ada username dan password serta tanggal pelaksanaan AKGTK teman-teman dan sesi berapa teman-teman ya kemudian selanjutnya silahkan masuk di website akgtk.kemenak.go.id yang mana jika misal kita akses tampilannya akan seperti ini ya nah setelah tampil seperti ini disini ada login assessment ya nah silahkan teman-teman klik login assessment nah nanti akan diarahkan ke halaman login untuk pelaksanaan AKGTK seperti ini ya nah silahkan isi form login assessment ya yang mana untuk mendapatkan ini yaitu di surat pengantar yang dicetak di simpatika teman-teman ya yang nanti akan saya tampilkan seperti ini ya untuk surat pengantar AKGTK yang teman-teman miliki silahkan masukkan username yang berupa PEC ID dan password ya yang sudah ada di surat pengantar tersebut ya kemudian klik masuk nah setelah berhasil login akan muncul tampilan seperti ini nah disini nanti disini akan muncul jadwal assessment yang aktif jika misal proktor atau HD kabupaten itu sudah mengaktifkan jadwal AKG teman-teman ya yang mana untuk simulasi akan dilakukan pada tanggal 23 Juni dan pelaksanaan itu tanggal 24 sampai 26 Juni yang mana untuk jadwal teman-teman itu tidak akan muncul ya sebelum HD kabupaten mengaktifkannya nah seperti contoh saya tampilkan jika misal statusnya aktif akan muncul seperti ini ya untuk ini contoh ya untuk pelaksanaan yaitu dia jadwalnya tanggal 24 Juni 2024 sesi 2 untuk jenjang MTS ya kemudian disini adalah status aktif nah ini tinggal teman-teman klik maka akan muncul seperti ini ya nah jika misal muncul ini silahkan klik allow kamera dan disini ada dua keterangan ya jika teman-teman itu berada di tempat pelaksanaan assessment yang ditunjuk oleh HD kabupaten atau komite kabupaten maka teman-teman itu tidak wajib menggunakan webcam namun jika misal teman-teman itu tidak berada pada lokasi maka wajib menggunakan website ya eh webcam mohon maaf dan tentunya teman-teman itu pasti diwajibkan untuk mengikuti AKGTK ini di tempat yang setelah ditentukan panitia kabupaten ya nah kemudian silahkan teman-teman klik yang ini ya tempat assessment kompetensi misalnya jika misal berada di tempat lokasi kemudian selanjutnya klik konfirmasi kehadiran nah jika misal sudah mengklik konfirmasi kehadiran nanti akan dilanjutkan dengan pengerjaan soal-soal AKGTK ya seperti itu nah jadi intinya teman-teman ya untuk persiapan AKGTK ataupun simulasi login dan pengerjaan soal AKGTK itu cukup mudah ya teman-teman kita tinggal masukkan ID dan password yang sudah disediakan kemudian silahkan pilih jadwal yang diaktifkan kemudian silahkan lakukan konfirmasi atau allow camera kemudian terakhir eh memilih lokasi dimana dan konfirmasi kehadiran dan pengerjaan soal tentunya ya teman-teman oke mungkin cukup informasi mengenai cara login dan melakukan simulasi serta pelaksanaan AKGTK tahun 2024 mudah-mudahan ini bermanfaat ya teman-teman bagi teman-teman yang masih bingung atau yang masih bertanya-tanya untuk aplikasi yang digunakan nah untuk tahun 2024 aplikasi yang digunakan itu berbasis web jadi teman-teman itu cukup menyiapkan Google Chrome ya untuk pelaksanaan tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan aplikasi save kalau tidak salah ya teman-teman nah untuk saat ini itu menggunakan atau berbasis web ya jadi teman-teman itu tinggal menggunakan browser dan bisa login ke website akgtk.kemenak.go.id oke cukup sekian untuk informasi kali ini terakhir jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis oke cukup sekian lebih dan kurangnya mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati